Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Hai semuanya di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat cake pandan lapis puding susu karamel ini bisa kalian lihat sendiri cantik banget hasilnya rekomen banget buat temen-temen coba di rumah ya Oke kita langsung saja lihat cara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai yang pertama kita akan siapkan bahan cair untuk membuat cake pandannya di sini saya masukkan 45 ml margarin yang sudah saya cairkan atau bisa diganti dengan minyak sayur ya 55 ml santan instan setengah sendok teh pasta vanila kita aduk semua bahan ini sampai tercampur setelah itu tambahkan satu tetes atau secukupnya pasta pandan kita aduk kembali sampai tercampur rata jika sudah tercampur rata seperti ini ini kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya siapkan wadah yang lebih besar kita masukkan tiga butir telur 90 gram gula pasir setengah sendok TSP dan seperempat sendok teh garam kita mixer dengan kecepatan bertahap dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi dinaikkan dan bertahap kecepatannya mixer sampai adonan putih kental dan berjejak jika adonannya sudah mengental putih dan berjejak seperti ini kita matikan sebentar mixernya kita masukkan bahan kering di sini saya punya 85 gram tepung terigu protein rendah dan seperempat sendok teh baking powder kita ayak supaya bahan tepungnya ini tidak bergerindil setelah itu kita mixer kembali sebentar cukup 30 detik dengan kecepatan paling rendah cukup sampai tercampur saja dan jika sudah kita matikan mixernya setelah itu kita mixer kembali sebentar mixer dengan kecepatan rendah cukup sampai tercampur saja jika sudah kita matikan mixernya dan kita aduk kembali sebentar menggunakan spatula pastikan tidak ada endapan margarin atau minyak yang mengendap di bawah adonannya jika sudah ini kita sisihkan dan siapkan loyang saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm ini bagian bawah loyang sudah saya olesi dengan margarin dan dilapisi dengan baking paper setelah itu kita tuang 3 per 4 adonan sebenarnya kalau teman-teman mau tuang semuanya langsung adonannya boleh banget ya ini saya akan bikin gradasi adonannya lebih cantik setelah itu tambahkan secukupnya pasta pandan pada sisa adonan kita aduk supaya pasta pandannya tercampur nah jika sudah tercampur seperti ini kita tuang kembali setengah bagian adonan tuang di atas adonan yang pertama setelah itu ini adonan yang selanjutnya tambahkan kembali secukupnya pasta pandan dan kita aduk sampai tercampur rata dan jika pasta pandannya sudah tercampur seperti ini kita tuang adonan yang ketiga ini di atas adonan yang kedua kita tuang semuanya ya nah kira-kira seperti ini setelah itu kita hentak-hentakan sebentar loyangnya supaya tidak ada udara yang terperangkap pada adonan dan ini siap dikukus sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusan kukus adonan selama 35 menit atau sampai matang jika teman-teman menggunakan panci kukusan yang biasa ini tutup panci kukusannya bisa dilapisi dengan kain ya nah jika sudah matang kita keluarkan loyang dari panci kukusan dan ini kita dinginkan sebentar sambil menunggu keknya dingin kita akan buat puding susunya ini saya sudah lelehkan 35 gram margarin tambahkan 1 kuning telur setelah itu kita aduk sampai margarin dan kuning telurnya ini tercampur nah jika sudah tercampur rata seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu siapkan pan masukkan 90 gram gula pasir dan 1 bungkus bubuk agar-agar putih atau yang tanpa rasa ya setelah itu kita aduk sebentar supaya tepung agar-agarnya tidak menggumpal setelah itu tambahkan 500 ml susu UHT full cream 2 lembar daun pandan yang sudah saya ikat simpul seperti ini dan ini sudah siap kita masak di atas kompor ya kita masak pudingnya ini dengan api sedang nah jika pudingnya sudah panas sudah keluar gelombong-gelombong kecil seperti ini kita matikan sebentar api kompornya ya dan ambil 1 sendok sayur adonan puding kita tuang ke dalam campuran margarin, leleh, dan kuning telur yang sudah diaduk tadi kita aduk kembali sampai tercampur setelah itu kita tuang ke dalam puding susu yang di atas kompor dan kita nyalakan kembali kompornya kita masak kembali pudingnya ini sampai mengental dan sampai mendidih nah jika pudingnya sudah mengental dan mendidih seperti ini kita matikan api kompor dan kita angkat setelah itu kita tuang perlahan puding susu di atas kek pandan kita tuang semua pudingnya tapi perlahan saja ya masukkan 1 sendok sayur sampai selesai nah jika sudah ini pudingnya kita tunggu sampai setengah set sambil menunggu pudingnya sampai setengah set kita akan masak puding karamelnya disini saya sudah siapkan 200 ml air tambahkan 1 sendok teh bubuk agar-agar putih atau yang tanpa rasa kita aduk sampai kedua bahan ini tercampur dan ini kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya siapkan wajan atau teflon kita masukkan 35 gram atau 3 sendok makan gula pasir atau bisa lebih ya ini akan kita masak di atas kompor nyalakan kompor dengan api kecil kita masak gulanya ini supaya menjadi karamel jangan diaduk cukup digoyangkan wajannya atau teflonnya seperti ini nah jika gulanya sudah mulai menjadi karamel seperti ini kita goyang-goyangkan wajannya nah jika warnanya sudah menjadi kuning keemasan seperti ini bisa kita aduk pastikan gulanya ini benar-benar mencair ya nah jika sudah benar-benar mencair dan menjadi karamel seperti ini kita tuangkan perlahan campuran air dan bubuk agar-agar tadi kita aduk kembali sampai karamel yang mengkristal ini benar-benar mencair sempurna ini masaknya benar-benar di api sedang cenderung kecil ya nah jika sudah mendidih seperti ini ini bisa kita matikan kompor dan kita angkat puding karamelnya sebelum menuang puding karamelnya pastikan bagian atas puding susu ini sudah membentuk lapisan atau sudah setengah mengeras setelah itu bisa kita tuang perlahan puding karamelnya di atas puding susu tuang selagi puding karamelnya masih panas ya atau masih hangat kita tuang semuanya jika sudah ini kita diamkan sampai pudingnya set dan mengeras bisa juga dimasukkan ke dalam lemari es nah ini pudingnya sudah set dan mengeras sudah saya masukkan ke dalam lemari es kita sisir dulu bagian pinggirnya supaya lebih mudah mengeluarkan pudingnya dari loyang atau dari cetakan nah ini dia cake pandan lapis puding susu karamel bisa langsung dipotong sesuai selera ya langsung aja akan kita cicip cake pandannya ini benar-benar lembut puding susu dan karamelnya itu manisnya pas pokoknya cocok banget dipadukan dengan cake pandan yang lembut dan wangi pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah bisa juga dijadikan ide jualan ataupun sajian saat arisan ataupun ada acara keluarga di rumah ya pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah oke teman-teman terimakasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati